Pemirsa Bupati Muarujambi dalam waktu dekat ini akan segera melakukan perombakan terhadap seluruh pejabat eselon 3 di lingkup pemerintah Kabupaten Muarujambi, yang saat ini masih menunggu hasil asesmen. Penjabat Bupati Bahyuni Delian Syah bakal merombak seluruh pejabat eselon 3 di lingkup pemerintah Kabupaten Muarujambi. PJ Bupati Bahyuni menyebutkan di mana rolling akan dilakukan setelah keluar hasil asesmen penjabat eselon 3 yang dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Muarujambi. Namun saat ini PJ Bupati tengah menunggu hasil asesmen tersebut. Dirinya juga menyebut belum memegang hasil uji kompetensi tersebut. Tenggu dulu hasil uji kompetisinya, sampai hari ini kan belum bisa ya. Nanti sudah dapat hasil uji kompetisi yang dilakukan kemarin, khususnya kepada penjabat eselon 3, setelah itu nanti kita informasi. Nanti baru kita lakukan mutasi dan rolling. Nanti rolling untuk eselon 2 ada juga lain? Setelah eselon 3 baru eselon 2. Setelah mendapatkan hasil uji kompetensi, maka dirinya akan segera melakukan perombakan pejabat eselon 3, baik itu mutasi maupun rolling jabatan. Dalam perombakan tersebut, PJ menginginkan yang terbaik untuk Muarujambi ke depannya. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!